Sidang tujuh orang yang didakwa menyeludupkan 6.120 ekor benih lobster melalui pantai timur Jambi di gelar Jumat 3 Juni 2022 di pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan, hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan kurungan penjara selama 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sidang tujuh orang yang didakwa menyeludupkan 6.120 ekor benih lobster. Melalui pantai timur Jambi di gelar pada Jumat 3 Juni 2022 di pengadilan negeri Jambi yakni Ribut Prasetya, Ujang Nana, Apri Muhammad Hasim, Muhammad Khairul Huda, Teddi Mizwar, Gempa Rudianto, dan Aldiano. Dalam persidangan, menjelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana pencara masing-masing selama 3 tahun, dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan penjara. Dalam dakwaan, para terdakwa didakwa dengan dakwaan primer Pasal 92 Junto Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHB Sebelumnya, terdakwa diamankan tim opsional Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus, Polda Jambi yang menggagalkan penyeludupan ribuan benih lobster di wilayah Kabupaten Batanghari yang hendak dibawa ke Singapura melalui Pantai Timur Jambi. Terdakwa didakwa melakukan memerintah dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan tidak memiliki surat izin usaha perdagangan. Akibat perbuatan para terdakwa berpotensi menyebabkan kerugian negara yaitu benih lobster jenis mutiara sebanyak 5.060 ekor dan benih lobster jenis pasir sebanyak 1.060 ekor dengan jumlah total potensi kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar 865 juta rupiah. Iqbal, Cek TV melaporkan